Intro Kenapa? Sudah siap Ibu? Insya Allah Oke kami persilahkan Baik terima kasih Mbak Asti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain amabad Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani Serta Sekretaris Para Direktur Ada Pak Zen dan Pak Amrullah tadi disana Dan para pejabat Serta seluruh jajaran di Jen Pendis Pak Ses juga yang katanya tadi mengikuti secara Zoom Terima kasih atas doanya Kang Dhani I heard them all And I mean Mengaminkan semuanya Terima kasih atas doanya Yang saya hormati Bapak Haji Rohmat Mulyana Selaku Ketua POJA Pendidikan Islam Inklusif Kementerian Agama Republik Indonesia Beserta jajaran tentu saja Tadi ada Pak Imam Bukhori Yang sudah mewakili beliau untuk menyampaikan Laporan perkembangan Dari apa yang sudah diupayakan oleh POJA Pendidikan Islam Inklusif Ini yang sudah luar biasa sekali Yang saya hormati Ketua Dharma Winta Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia Ibu Farihan Nizar Ali Beserta jajaran pengurus Yang saya tadi melihat Lumayan banyak cukup lengkap pengurus yang hadir disana Terima kasih Ibu-Ibu semua Sudah berkenan hadir Merayakan hari disabilitas ini Bersama anak-anak kita yang tersinta Dan yang saya hormati Ketua Dharma Winta Persatuan Unit Pelaksana di Jen Pendis Ibu Hilda Ali Ramdhani Yayang Nyakang Dhani Beserta pengurus pastinya ya Terima kasih atas semuanya Ibu Dan yang saya hormati Saya banggakan keluarga besar Dharma Winta Persatuan Kementerian Agama Baik di tingkatkan Wil Kabupaten Kota PTKN Balai Litbang Dan badai diklat Diklat keagamaan Asrama Haji Madrasah KAUAS Indonesia Baik yang berikut secara virtual Baupun yang hadir juga Yang ada disana Siapa tahu ada yang hadir juga Dan Disana ada jajaran komisioner Komisi Nasional Disabilitas ya Mbak Asti Ada gak disana Saya sebenarnya ingin menyapa sih Semoga ada ya Dan jajaran komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Atau KPAI Jika memang ada yang hadir Para guru Pengasuh Pondok Pesantren Jajaran Panitia Tentu saja Serta anak-anakku yang saya saingi Dan saya banggakan Hadirin yang berbahagia Baik yang hadir secara offline Maupun secara online Puji syukur Alhamdulillah Marilah senantiasa kita tanggalkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha menyempurnakan Doa-doa kita Yang sudah memberikan Kesempatan Usia Serta semuanya Kepada kita semua Agar bisa hadir Dalam acara yang luar biasa Dan penuh makna Pada pagi hari ini Salawat serta salam Semoga senantiasa Terjurahkan pada Junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Manusia kekasih Allah yang Selalu mengajarkan kepada kita Bagaimana caranya Memanusiakan manusia Bapak Ibu Hadirin sekalian Yang saya hormati Pertama-tama Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 Dan tentu saja Saya mengucapkan banyak Terima kasih Kepada Pak Dirjen Pendidikan Islam Pak Dhani Beserta jajarannya Atas dilaksanakannya Peringatan Hari Disabilitas ini Dan tentunya Terutama karena bisa Berkolaborasi Kembali Dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Tanpa mengurangi Rasa hormat saya Atas undangan dari Kang Dhani Saya mohon maaf Mampu hadir secara virtual Saya yakin Hal ini tidak akan Mengurangi rasa syukur Dan bahagia kita Di hari yang Insya Allah penuh berkah Bapak Ibu Hadirin sekalian Yang saya hormati Seperti yang kita Ketahui bersama Bahwa Kementerian Agama Bersama dunia Memperingati Hari Disabilitas Internasional Peringatan ini Pertama kali Dicetuskan Di tahun 1992 Oleh resolusi Majelis Umum PBB Tujuannya Meningkatkan Kesadaran Akan masalah Yang dihadapi Penyandang disabilitas Dalam setiap Aspek kehidupan Baik politik Sosial Ekonomi Maupun budaya Di Indonesia Saya sendiri Bapak Ibu Komitmen ini tertuang Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Di sana ada 24 hak Penyandang disabilitas Yang diatur Dalam regulasi ini Dimana undang-undang ini Berikut berbagai Peraturan turunannya Disusun berdasarkan Perspektif HAM Bukan berdasarkan Belas kasihan Ini perlu dicatat Ya Berdasarkan perspektif HAM Hal ini menunjukkan Bahwa kita semua Berada bersama Para penyandang disabilitas Untuk mengaruhi kehidupan Yang lebih baik Dalam kaitannya Dengan perolehan Hak pendidikan Tadi Pak Dhani Sudah mengemukakan Bahwa Pada dasarnya Pendidikan itu adalah Suatu hal Untuk Meningkatkan Apa namanya Martabat manusia Bagaimana caranya Untuk manusiakan manusia Ini penting sekali Untuk selalu kita Cangkan di hati Dan pikiran kita Karena Bagaimanapun juga Pendidikan Islam Inklusif yang selama Dua tahun ini Saya bersamai Itu pada hakikatnya Akan menuju ke sana Dan pemerintah juga Telah mengetahkan Dalam PP nomor 13 Tahun 2020 Mengamanatkan juga Kepada kita Para dijajaran Kementerian Agama Untuk berkomitmen Memberikan akomodasi Yang layak Atas pendidikan Bagi peserta didik Penyandang disabilitas Saya ingin Mohon izin Untuk menyebutkan Teman-teman Atau peserta didik Bertalenta khusus ya Bapak Ibu Melalui dukungan Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Pastinya di lembaga-lembaga Penyelenggaraan pendidikan Di bawah Kementerian Agama Dua tahun yang lalu Kalau tidak salah Waktu itu ada Di UIN Jogja Saya Membersamai Program Pendidikan Islam inklusif ini Kemudian Bagaimana Roadmap terbentuk POJanya dibentuk Roadmap terbentuk Dan segala macam Sampai modul-modulnya pun Terbentuk Alhamdulillah Luar biasa sekali Apresiasi saya yang luar biasa Kepada Seluruh Pengampu Dalam POJ Pendidikan Islam inklusif Kementerian Agama Republik Indonesia Dan satu hal yang harus Menjadi kesadaran kita bersama Bapak Ibu adalah bahwa Pemberian akomodasi Atau fasilitas yang layak Kepada saudara-saudara kita ini Yang bertalenta khusus ini Bukanlah semata keharusan Dari konstitusi negara Yang sudah saya Sebutkan sebelumnya Tetapi juga Kewajiban keagamaan Dan kemanusiaan Sebab agama Sangat memuliakan manusia Apapun kondisinya Dari Pak Dhani sudah menyebutkan Pak Imam Bukhori pun juga Sudah menyinggung Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 ini Juga digelar oleh Kementerian Agama Sama-sama mengangkat tema United in Action to Rescue And Achieve the SDGs For, With, and By Persons with Disabilities Atau Bersatu dalam aksi Bersama penyandang disabilitas Untuk terlibat dalam Pembangunan berkelanjutan Dan sesuai dengan prinsip utama Sustainable Development Goals Bahwa pembangunan inklusif Memastikan tidak ada Satu orang pun yang tertinggal No one left behind Ini yang harus selalu kita ingat Dan pegang bersama Termasuk penyandang disabilitas Dan dalam bukunya Yang berjudul Menuju Indonesia Inklusif Bapak Ibu Mbak Angki Yudistia Menyebutkan bahwa Prinsip no one left behind ini Menuntut dua hal Yang pertama yaitu Keadilan prosedural Dimana berarti bahwa seluruh pihak Terutama yang selama ini tertinggal Dapat terlibat dalam Keseluruhan proses pembangunan Dan yang kedua adalah Keadilan substansial Berarti kebijakan Dan program pembangunan Dapat menjawab persoalan warga Terutama kelompok tertinggal Semangat pembangunan inklusif ini Bapak Ibu salah satunya Dapat dikembangkan Dalam dunia pendidikan Pastinya melalui pendidikan inklusif Kebutuhan disabilitas Akan lebih terlayani Ramah anak Berperspektif kesetaraan gender Jauh dari kekerasan Dan memberikan kenyamanan Kepada siapa saja Sebab Bapak Ibu Dalam pendidikan inklusif Kita semua pasti paham Bahwa semua diterima Bahwa semua dihargai Bahwa semua dihormati Dan semua diberi Kesempatan yang sama Pak Imam Bukhari Tadi sudah menyebutkan Bagaimana mereka Bagaimana mereka Sangat berprestasi Jika diberi kesempatan Peluang The way Jalan Sarana dan prasarana Untuk mencapainya Dan mereka sudah Membuktikan itu Bahwa mereka bisa Berkonstribusi Bisa memberikan prestasi Apabila mereka Diberi kesempatannya Dan untuk Mewujudkan ini semua Bapak Ibu Sejumlah upaya Sudah dilakukan Pastinya oleh Kementerian Agama Misalnya dengan Membentuk kelompok kerja Pendidikan Inklusif Yang seperti yang dilaporkan Oleh Pak Imam Bukhari Tadi Yang bertugas Mengkoordinasikan Seluruh program Di setiap Direktorat Pada Dijen Di Pendidikan Islam Untuk penanganan Penyediaan Akomodasi yang layak Dan fasilitasi Bagi penyandang Disabilitas Dan tentu saja Pak Dirjen Pak Dhani Saya mengucapkan Terima kasih Sebagai pribadi Sebagai penasehat Darma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan pasti sebagai Bunda Inklusif Kementerian Agama Saya mengucapkan Terima kasih Atas supportnya Atas semua Dukungan Dan segala macam Fasilitas dan Perasarannya Serta kemudahan Yang diberikan kepada Pak Jainu Untuk bisa Berkembang Sedemikian rupa Menghasilkan beragam Kar Yang nantinya Insya Allah Juga akan Sesuai Linear Inline Dengan apa yang Pak Dhani sebutkan Tadi Untuk memanusiakan Manusia Mengangkat martabat Manusia Specially Untuk mereka Teman-teman Para disabili Jadi Pastinya Dijenpendis Tidak bisa Bekerja sendiri Bapak Ibu Kita harus Bergerak bersama Berkolaborasi Bersinergi Secara inovatif Pastinya ya Untuk mengembangkan Pendidikan Islam inklusif Yang pada dasarnya Ini hanyalah Salah satu model Penyelenggaraan Pendidikan Bagi mereka Yang berpelantai Khusus Model lain Saya percaya Bapak Ibu Sudah Pasti Lebih Paham Ada yang Disebut dengan Sekolah Segresi Ada juga Pendidikan Terpadu Tapi yang Pasti Saya sangat Mengapresiasi Pergerakan Dari forum Pendidik Madrasah Inklusif Atau FPMI Yang tadi Sudah Disebutkan oleh Pak Imam Bukhari Selama Tiga Tahun Ini Tiga Tahun Sudah Membersamai Kami Khoja Inklusif Pendidikan Islam Inklusif Untuk Bisa Mengembangkan Lebih Jauh Lagi Apa-apa Yang harus Kita Persiapkan Untuk Bisa Mengembangkan Pendidikan Inklusif Di Kementerian Agama Dan FPMI Ini Sudah Berkembang Lebih Dari 15 Provinsi Kalau Tidak Salah Tadi Ya Hingga Ke Kabupaten Kota Indonesia Dan Hari Ini Sedang Berulang Tahun Ketiga Selamat Ulang Tahun Mendengar Juga Terbentuk Forum PD Pondren Inklusif FP DPI Pusat Katanya Tadi Pak Imam Bukhori Bila Hari ini Akan Dikukuhkan Semoga Secepat Agar Bisa Cepat Bergerak Bersama Bekerja Bersama Membuahkan Hasil Bersama Sungguh Gerakan Nyata Ini Pastinya Akan Memberikan Dukungan Dan Pelajaran Yang Luar Biasa Berupa Praktek Praktek Baik Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah Dan PD Pondren Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Ada Tiga Hal Strategis Yang Perlu Dilakukan Untuk Kita Bersama Berkolaborasi Mewujudkan Pendidikan Inklusif Yang Pertama Seperti Yang Disampaikan Pak Imam Bukhori Tadi Saya Mendengarkan Every Single Word You Say Yang Pertama Deteksi Dini Penyandam Disabilitas Banyak Sekali Ragam Jenis Dan Ini Sangat Menjadi PR Ada 82 Ribu Anak Anak Dan Ini Belum Termapping Dengan Baik Jenisnya Kebutuhannya Kemudian Bagaimana Sarana Prasarana Kita Bisa Mencukupinya Semua Harus Ikut Memastikan Para Penyandang Disabilitas Mendapat Akses Pendidikan Yang Baik Dan Yang Kedua Bapak Ibu Memberikan Perlakuan Yang Tepat Kepada Para Penyandang Disabilitas Pastinya Sesuai Dengan Kebutuhan Karakteristik Diawali Dengan Deteksi Dini Yang Akurat Sekolah Ataupun Madrasah Ataupun Lembaga Pendidikan Di Semua Jenjang Kalau Menurut My Kind of Perspektif Yang Menerapkan Pendidikan Inklusif Pastinya Akan Mengalami Implikasi Secara Managerial Di Lembaga Pendidikan Tersebut Di Antaranya Bapak Ibu Mereka Harus Menyediakan Kondisi Kelas Dan Lingkungan Sekolah Yang Hangat Pastinya Yang Ramah Yang Nyaman Menerima Teragaman Dan Menghargai Perbedaan Dan Yang Kedua Harus Siap Mengelola Kelas Yang Heterogen Ini Juga Challenging Sekali Dengan Menerapkan Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran Yang Bersifat Individual Pokja Pendidikan Islam Inklusif Sudah Membuat Roadmap Kemudian Modul Modul Sudah Disusun Hopefully Kurikulum Sistem Pembelajaran Ini Pun Juga Akan Menjadi Turunan Nanti Pada Saat Implementasinya Dan Para Gurunya Pun Juga Pastinya Dituntut Untuk Menerapkan Pembelajaran Yang Interaktif Dan Lembaga Pendidikan Yang Menerapkan Pendidikan Islam Inklusif Ini Juga Disyaratkan Untuk Melibatkan Peran Orang Tua Murid Secara Bermanah Ini Satu Hal Yang Very Krusial Bapak Ibu Karena Kita Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Peran Orang Tua Dan Yang Ketiga Bapak Ibu Berikan Dukungan Lingkungan Yang Kuat Baik Di Keluarga Kelas Belajar Maupun Kebijakan Semua Harus Berjalan Sejalan Mendukung Upaya Fasilitasi Yang Layak Bagi Teman-teman Kita Anak-anak Kita Penyandang Disini Bapak Ibu Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak Dalam Menggerakkan Pendidikan Inklusif Sehingga Terbentuk Ekosistem Pendidikan Yang Inklusif Ramah Anak Dan Anti Keterasa Saya Juga Minta Seluruh Jajaran Dharma Minta Persatuan Kementerian Agama Untuk Ikut Ambil Bagian Dalam Kolaborasi Yang Bermanai Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Tadi Saya Mendengar Menyentil Tentang Terbentuk Unit Layanan Disabilitas Untuk Mengoptimalkan Layanan Pendidikan Kepada Para Penyandang Disabilitas Dan Memberikan Dukungan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusif Maka Kita Perlu Mulai Menggerakkan ULD Ini Di Setiap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Dan Atau Perguruan Tinggi Keagama Hal Ini Juga Menjadi Amanat Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Terinformasi Bahwa ULD Ini Sudah Terbentuk Di Beberapa PTKN Namun Untuk Membentuknya Ditingkatkan Kemenang Kabupaten Kota Pastinya Dibutuhkan Payung Hukum Berupa PMA Dan Saat Ini Kalau Tidak Salah Saya Kemarin Diceritain Masih Berada Di Kemenkumham Untuk Menanti Pembahasan Kita Sama-sama Berdoa Semoga Hal Ini Bisa Segera Mendapat Perhatian Agar ULD ULD Daerah Ini Segera Terbentuk Karena Fungsi ULD Ini Seperti Yang Disebutkan Pak Imam Tadi Bisa Menjadi Potensi Daerah Baik Dari Dokter Psihater Psiholog Tenaga Ahli Akademisi Perguruan Tinggi Termasuk Penyedia Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan Satuan Pendidikan Dan Disitu Nanti Para Orang Tua Yang Mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Berkonsultasi Kemudian Bagaimana Cara Penanganan Kalau Terjadi Mohon Maaf Banyak Sekali Kasus Terjadi Kasus Kekerasan Seksual Yang Korbannya Adalah Anak Penyandang Disabilitas Dan Disana ULD Ini Akan Menjadi Kunci Untuk Bisa Memberikan Penanganan Yang Garda Paling Depan Dan Ini Memang Harus Segera Kita Implementasikannya Bapak Ibu Sehingga Terbentuk Diharapan Nanti Bisa Terbentuk Hubungan Saling Menguatkan Untuk Bersama Sama Memberikan Fasilitasi Bagi Semua Penyandang Disabilitas Nah Ini Yang Saya Maksud Dengan Ekosistem Pendidikan Inklusif Di Dayak Butuh Semua Pihak Bapak Ibu Sekedar Brainstorming Jika Saya Dijinkan Untuk Bicara Sedikit Lagi Dalam Pembangunan Inklusif Ada Yang Disebut Dengan Pentahelix Collaboration Dimana Pemerintah Masyarakat Akademisi Pelaku Usaha Dan Media Ini Harus Bekerja Bersama Sama Secara Sinergi Untuk Bisa Saling Terhubung Dan Mendukung Untuk Bisa Terciptanya Ekosistem Pendidikan Maupun Ekosistem Pendidikan Maupun Penanganan Hal-hal Lain Yang Ada Hubungannya Dengan Penyandang Disabilitas Untuk Bisa Ikut Serta Dalam Pembangunan Inklusif Jadi Semoga Kita Bersama Nanti Bisa Ikut Mengawal Terbentuk ULD ULD Ini Di Akhir Saya Mengajak Kepada Semua Usul Masyarakat Mari Kita Berinovasi Untuk Unggara Akan Pendidikan Inklusif Di Negeri Kita Ini Agar Tagline United In Action To Rescue And Achieve DSGD For With And By Persons With Disabilities Bisa Menjadi Tema Besar Dari Hari Disabilitas Tahun Ini Bisa Segera Terwujud Saya Juga Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Untuk Forum Pendidik Madrasah Inklusif Sekali Lagi FPMI Yang Ketiga Terus Bergerak Untuk Mendukung Mendampingi Sahabat Madrasah Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Inklusif Di Madrasah Saya Juga Ingin Mengucapkan Selamat Kepada Para Pemenang Tadi Ada Lomba Ayu Nulis Inklusi Kalau Enggak Salah Sama Satu Lomba Video Profil Pendidikan Inklusif Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Anak Istimewa Yang Telah Ikut Serta Mengisi Acara Siang Hari Isyaratnya Begini Pak Dani Kalian Keren Bener Gak Kalian Keren Bener Terima Kasih Mbak Yang Jadi Bener Saya Belajar Sedikit Abisin Terima Kasih Sekali Mbak Tadi Ada Mbak Rembulan Sonia Wenning Dan Mas Abdal Al-Habshi Dari Uwin Sunan Kalijaga Yang Sudah Menjadi Interpreter Kita Bahasa Isyarat Sehingga Teman Teman Sahabat Kita Yang Disabilitas Tuli Bisa Sekali Lagi Selamat Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 Kami Bersama Para Penyandang Disabilitas Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Karena Aku Kamu Setara Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tata Rasul Tunis Tata 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 Terima kasih telah menonton